Hai assalamualaikum halo halo guys welcome back sekarang kita mau buat video terkait koin Alephium jadi banyak juga temen-temen kayaknya yang udah mulai mining koin ini Alephium blockchain versus v30 versus v30 jadi ini dia website-nya Alephium ini jadi kalian bisa baca-baca di sini apa aja ininya dia projectnya dia yang pasti Alephium ini bisa di mining start mining ini dia kita buka aja buka di sebelah kanan Hai buka yang baru nah ini ada beberapa solo mining guide sama pool mining guide kita biasa ke pool tangkak mainin solo kita coba mining pool ini ada beberapa tapi pertama seperti biasa kalau kita mau mining pertama itu adalah kita harus punya walet nah Alephium ini waletnya belum ada di indodark atau di toko crypto jadi kita download waletnya sendiri seperti ton modelnya jadi harus install jadi dia ada di Alephium.org webnya terus kita bawa kebawah 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 nah ini dia waletnya walet seperti biasa kita download waletnya waletnya ini dia untuk Windows X Windowsnya instalasi daftar nanti bentuk waletnya seperti ini Alephium Oke kayak gini Nah kayak gini dia bentuknya jadi kita masukin password dulu ntar ya biasa apa namanya waletnya daftar seperti biasa Hai jadi ada akunnya terus passwordnya nah seperti ini nah jadi kita addressnya jadi udah ada nanti kita pakai untuk waletnya walet addressnya Oke eh kita copy aja dulu kita minimize sini untuk walet sudah terus yang kedua ini ke walet udah jadi kita udah selesai untuk walet terus kita tutup aja untuk walet terus kita setelah pertama walet kedua itu nentuin fullnya kedua adalah nentuin fullnya dimana kita mau mining fullnya terus kita cari-cari di sini Oh ya kita bisa cari di di minor start eh sorry di di mana dia sih Hai terlalu jadi kita ketik aja al Alephium full di Google nah ini dia di mining full start ada di sini nah ini dia kita akan mining di kita coba akan mining di metapool ini ada metapool ya kita akan coba mining di metapool Nah ini dia jadi Alephium mining full kita ketik klik onboardingnya untuk check check poolnya Oh ini dia apa namanya url fullnya Oke sudah nentuin nomor 2 sudah nentuin yang namanya pool habis itu kita ketiga kita pakai software miningnya Nah kalau Alephium ini kita kembali ke tadi nih full mining guide-nya full mining guide-nya saya ulangi ya full mining guide itu ada di sini di Alephium urg titik urg terus di main documentation dokumen dokumen kasihan klik kanan open aja nah ini dia solo mining sama full mining nah ini di full mining kita bawa ke bawah kita baca-baca nah ini tadi kan sama aja kita cek di mining full start dia ada di mana aja mining sedikit ya masih sedikit ya ada sekitar 8 tapi kalau di di full guide-nya Alephium ya sama juga metapool yang paling ada Alephium pool ada coin hunter pool metapool Wally pool Hero Miners bersama jadi kita coba di metapool yang tadi ya terus setelah kita tentuin yang namanya full nah ini dia kita tentu yang ketiga adalah mining software-nya kita pakai disini ada namanya BZ miner selain pakai Alephium GPU miner juga tapi ini agak ribet kita pakai di BZ miner kita download di BZ miner kita download klik nah seperti biasa kita download di Windows kayak gini klik aja otomatis saya otomatis saya download tapi saya kebetulan udah download ya Oh jadi dua deh kita hapus aja ya nah kebetulan aku udah download terus sudah itu kita setelah kita ada download yang namanya software miningnya terus kita setting-setting kita masuk ke sini eh downloadnya eh downloadnya kita udah download BZ miner versi 7.2.5 Windows kita ekstrak seperti biasa kita masuk ke folder-nya nah ternyata di atas ada ada settingan Alephium untuk Alephium nya Alephium I love you Alephium jadi eh seperti biasa kita akan edit Windows batch file-nya di dalamnya klik kanan edit Nah disini ada beberapa settingan nah kita kebetulan mining di metapool itu ya tinggal 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 ganti walet ini aja kita tadi kan kita udah eh kita ulang lagi masuk ke walet kita eh eh tar aku masukin pasar dulu nah ini dia show address kita copy address setelah itu kita masukkan disini eh tadi kan kita udah edit nih kita ulangi Alephium kita edit nah disini ada beberapa pool tapi kita akan pakai metapool di copy addressnya nah udah kita simpen ini stratumnya sama nah tapi stratum kita cek dulu eh stratumnya kita ke Singapur coba kita ke Singapur ya ini kan aslinya bawaannya di EU nih EU eh jadi kita ke ini aja ganti as 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 metapool tag titik 2 2032 udah kita simpen nah untuk yang busy miner aku sempat coba-coba juga sebelumnya agak eh ini ya jadi kita harus jalanin dulu awalnya setelah itu kita tutup kita matiin jadi kita jalanin ini karena kita ada konf ada konflik juga disini ini pertama konflik ini awalnya dia defaultnya ada eth has nah dia belum detect yang namanya VGA kita pada saat kita jalanin nanti baru kita eh baru detect ya jalanin ini ya jalanin ini sekali aja pas dia detect baru kita tutup jangan kita mainin dulu nanti baru konflik ini akan eh ter-replace kita ulangi lagi setelah dia masukkan yang namanya wallet terus ganti ganti server ada di singapura karena as titik titik pool namanya tuh tadi kan defaultnya Eropa nah udah kita simpen terus kita jalanin klip kita jalanin ingat nah ini sudah detect shaping setting nah sudah shaping setting ini kita tutup aja setelah shaping kita tutup karena karena disini eh saya jelasin eh terutama kalau yang mining pakai eh eh CPU ini ya CPU AMD AMD yang ada VGA onboardnya ya jadi kita masuk ke config nah ini dia disini baru kita ke ke replace eh ini ya settingannya tadi kan ETHS sekarang udah jadi Alperium wallet seperti biasa stratum terus rignya kita ganti nama rig ALP misalnya nah ini dia yang paling penting temen-temen kalau kita default tadi kita eh jalanin itu dia akan eh ke detect mining apa VGA kita cuman dia ke detect juga eh VGA onboard kita dan dia pakai mining juga kasian VGA onboardnya dipakai mining eh berat loh jadi karena kita pakai mining VGA kebetulan aku ada 4 VGA 2060 1660 super 1060 sama 1660 super juga 2 1660 super 1 2060 dan 1 GTX 1060 nah disini kan start miningnya true kalau untuk PGA true 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 kita ganti ini false nah settingannya udah jadi kalau mau ubah wallet bisa disini stratumnya juga bisa terus ganti rig namanya terus yang mana yang mau dipakai mining eh device nya jadi aku hanya mining pakai device VGA aja 1 2 3 4 yang onboard eh CPU nya nggak aku pakai jadi aku harus setting false kalau udah seperti itu kita shift nah ini dia baru kita jalanin sampai eh nge-mining seperti biasa kita jalanin yang atas ini kita klik aja sekali blep nah ini dia one GPU 11 itu AMD Radeon VGA 3 3.0 ya eh 3 jadi sabel jadi prosesornya nggak nggak onboard prosesor untuk VGA nggak aku pakai mining nah ini udah ampun ternyata AS ini nggak bisa kita ini ya enable ya sorry sorry jadi defaultnya itu EU ya coba kita ubah EU sorry ya EU ini kan Eropa ya EU EU apa aneh Singapura nggak mau kita save sorry EU EU maksudnya kan EU tuh harus kita jalanin lagi nah itu itu kita jelasin lagi bahwa yang onboard GPU nya kita disable tunggu maaf ya tadi ternyata yang ke full Singapura nggak bisa jadi kita ke Eropa aja defaultnya nah ini kayaknya ke kebaca nah ini udah mulai ternyata dia udah mining langsung mining ini jadi gak hanya ada 4 VGA jadi ternyata untuk algoritma Aperium ini gede banget ini ya megahash nya ya sorry kita cek dulu algoritma nya apa jadi kita cek algoritma nya di oh black 3 nama algoritma nya di minor stat kita bisa cek black 3 algoritma untuk alp alp susah banget sih namanya alepium salah terus aku udah ditandik alepium alp apa sih pusat alepium masya Allah udah dia nge-mining alepium ya tadi aku salah ya sorry ya kayaknya alepium udah nge-mining ini jadi kita skip dulu nge-mining nya nanti kita cek lagi oke guys kembali lagi jadi udah stabil dia nge-mining nah kita sumeri nya jadi jumlahnya dari 4 VGA itu 20.60 16.60 super 2 sama GTX 10.60 jadi 4 VGA ini dapetnya ke jumlah 2,73 GHz nah sekarang kita akan mau cek kira-kira berapa sih profitnya untuk perhitungan ya aku gak punya waktu untuk mining lama jadi hanya perhitungan kasarnya aja oke kita masuk kita jendela baru jadi kita ketik biasa alepium sorry ya kalau ada kesalahan nama alepium opium alepium 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 kalkulator kalkulator seperti itu kita ketik nah disini di miner start ada dia kita settingan apa kalkulatornya kita buka nah kita tadi lihat itu berapa sih 2.73 GHz 2.73 GHz 2.73 GHz sebelumnya aku kasih tahu aku kasih tahu juga untuk settingan OC nya aku default ini settingan OC yang ethereum ya jadi aku gak tahu aku belum dapat cari settingan alepium ini jadi settingan OC apa namanya ethereum dan anehnya karena settingan ethereum kalau ethereum aku normal normal aja untuk power limit lihat power limitnya gede banget power limitnya nah ini teman-teman mungkin bagi yang tahu coba komen lah gede banget power limitnya aduh aneh nih kalau 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 yang eh sampai 118 kalau misalnya kita ethereum paling 70 80 Watt nih 70 80 Watt ya udah anggap aja eh kita hitung-hitung sekarang 2.73 GHz 2 eh sorry 2.73 2.73 2.73 aduh kucing 2.73 GHz terus kita calculate dapetnya berapa nah ini dia dapetnya kalau satu jam itu 0,2 alepium harga alepium itu 5200 sejam 0,2 sekitar 2500 dong hmm eh 0,2 kali 5 berapa ya 0,5 baru ya salah 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 sorry sorry 0,2 seperempatnya ya eh seperelimanya 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 ini seribu lebih ini dapet 0,075 ini coba anggap copy 0,075 USB to IDR ya bener seribu dapet sekarang kita cek lagi per jam itu ya nah kalau kita ngecek anggap kita mainin selama 7 jam eh 7 jam nih 7 hari nih seminggu sorry sorry guys saya banyak salah omongan ya nggak konsen karena ada kucing ganggu-ganggu yang benernya 500 salah salah ini kalau kan salah kan sorry 12 dolar dapet per 7 hari per seminggu sorry ya 12 dolar 176 ribu per 1 minggu kalau mining 4 VGA ini ini lihat sendiri 20 60 16 60 super 10 60 sama 16 60 super 4 VGA dapetnya itu seminggu 176 ribu untuk Alephium belum potong listrik belum potong listrik listriknya gede banget loh 500 Watt 500 Watt ya belum potong listrik ini kan seminggu sebulan ya lebih daripada ini oke dah gitu aja video kali ini mohon maaf agak belibet sedikit ini karena nama koinnya juga susah Aleph ALPH oke mungkin nanti kedepannya kita akan coba mining dual coin ETH plus Alephium Alephium ada beberapa teman-teman yang katanya dibilang profit lebih profit biasanya kan ETH 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 Alephium oke deh demikian video kali ini semoga bermanfaat ya jadi bagi teman-teman yang lebih paham paham terkait mining Alephium silahkan komen terutama OC nya ya ini aku agak aneh nih OC nya terserah karena ya aku pakai OC nya Ethereum ya ini aku coba-coba aja pertama kali mining Alephium di Metapool oke see you next time